Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Om Dori Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen Jika bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang budi daya ikan nila Ini ikan nila yang masih kecil ini Hasil karya sendiri jadi mulai larva sampai segini Alhamdulillah ikan-ikannya tetap sehat Ini proteksi sendiri dari Alhamdulillah ikannya sehat-sehat Jadi kita berdaya mulai dari larva kecil Kita taruh di kolam seperti ini Ini sudah usia antara kurang lebih satu bulan Alhamdulillah ikannya tetap sehat Karena selalu kebutuhan oksigen terpenuhi Jadi ikannya selalu sehat Jadi untuk para budaya ikan nila khususnya Saya sarankan untuk aeratornya oksigennya harus selalu terpenuhi Untuk menunjang pertumbuhan ikan Biar cepat besar Jika saya sehat selalu Ini di pagi hari Yang sebelah ini agak kecil Agak kecil ini Jadi kita Ini khusus yang agak kecil Ini khusus yang agak kecil Kita sendiri ini Jadi tidak beli dipit Ikannya sudah sehat ini semua Ini ada ikan Merah sama hitam ini campur semua jadi kita sementara produksi sendiri di kolam bundar seperti ini ini mulai dari kecil jadi untuk kebudan usikinya selalu terpunih jadi ikan selalu sehat semua ini angka kematian itu 0% ini, Alhamdulillah gambir enggak, tidak ada jadi karena masih kecil kita pakai aeratornya enggak terlalu banyak cuma 3 titik 1, 2 dan yang 1 sebelah sana nanti kalau sudah besar bisa penambahan oksigen bisa dimaksimalkan jadi ini dipit sendiri hasil karya sendiri tidak beli kita besarkan di kolam seperti ini ini yang menghasil ya ini agak besar tadi Alhamdulillah ikannya sehat semua jadi kuncinya budidaya ikannya budidaya ikannya cuma air aktornya dan harus terpunih oksigen kebutuhan selalu terpunih ini ini enggak perlu karantina ini karena sudah terbiasa dengan air ini jadi enggak pernah di karantina hasil karya sendiri hasil karya sendiri ini sebelah sana ini iya ini ini untukkannya sebelah sini ini ini yang sudah ini agak besar ini ini satu kilo isi antara enam sampai lima ini belum bisa dipanen jadi kita masih menunggu beberapa seri lagi sambil menunggu pembeli jadi nanti kita bidaya sendiri dengan bibit bibitnya sendiri paham bila ikannya pada sehat semua mungkin itu sedikit pengalaman dari saya apabila ada keolah yang saya minta maaf yang sebenarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh